Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan risiko yang berkah dan berlimparwa untuk sahabat semua Nah SLMT TV hadir dengan alur cerita film-film pilihan Kali ini SLMT TV akan membawakan cerita alur film berjudul Bank 2023 Gak perlu banyak bas-basi diri ya, awur ceritanya Mengisahkan tiga orang sahabat yang bernama Araf, Busan, dan Sunil Mereka tidak pernah meninggalkan satu sama lain Ketika ada di antara mereka terkena masalah Mereka tanpa sengaja terlibat dengan dua kelompok mafia Yaitu Deddy dan Leona Deddy menahan Ayus sebagai jaminan agar ketiga sahabat tersebut mengembalikan barang yang mereka hilangkan Mereka hanya diberi waktu beberapa hari jika hingga waktu yang sudah ditentukan Mereka harus mengembalikan barang tersebut Seorang yang mendapatkan julukan Deddy ini memulai kehidupan dengan keras Bekerja untuk bertahan hidup dan juga membunuh orang di usia dini Suatu hari Deddy menemukan bayi perempuan yang dibuang oleh orang tuanya Dan Deddy merasa memiliki likatan dengan bayi tersebut Bayi mungil itu diberi nama Leona Leona tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik namun penuh dengan ambisi dan lebih sadis dari Deddy nya Cara berpikir dan ambisinya menyebabkan ia berselisih dengan Deddy Dan membentuk kelompok mafia sendiri yang menjadi saingan kelompok mafia Deddy nya Cerita ini berawal ketika anak buah Deddy yang bernama David Menghindari kejaran dari anak buah Leona yang ingin mengambil tas yang ia bawa Timba di sebuah tempat parkir David terus bersembunyi dari mobil ke mobil untuk menghindari anak buah Leona Hingga sampai pada mobil kakaknya Araf Dan ia memutuskan untuk menyembunyikan tas itu di mobil tersebut Mobil yang nantinya akan digunakan oleh Araf dan kawan-kawannya David memfoto nopo dan mengirimkannya ke Deddy kemudian membuang HP nya Suatu pagi di kediaman Araf Seluruh keluarganya itu akan pergi ke luar kota Namun ayah dan ibunya akan pergi karena Araf mengeluh sakit dan akhirnya andiknya juga memilih untuk tidak ikut Hingga sekarang di rumah itu hanya ada kakak Araf dan Ayus Yang tinggal kakaknya Araf membujuk mereka untuk pergi karena ia mengatakan Jika pacarnya sudah dalam perjalanan kemarin Kakaknya memberikan ATM miliknya untuk membuat mereka pergi dari rumah Araf dan Ayus pergi dari rumah untuk bersenang-senang menggunakan mobil kakaknya Mereka menjemput Busan terlebih dahulu Baru kemudian menjemput Sunil Pada saat menjemput Sunil inilah tas milik Deddy Diambil oleh seseorang yang bernama Babu Ia menelpon seseorang di dalam toilet dan membuat janji bertemu karena ia mempunyai barang yang ia mau Di sebuah restoran mereka menghabiskan waktu dan juga uang milik kakaknya Saat Araf dan Busan keluar terlebih dahulu setelah membayar Mereka melihat seorang sedang mencari sesuatu di bagasi mobilnya Araf mengatakan siapa kalian sambil menutup bagasi mobilnya Orang yang membuka bagasi tersebut mengatakan Jika ia menitipkan tasnya pada mobil ini dan sekarang akan mengambil tas tersebut Namun tas itu sudah tidak ada Katakan dimana tas itu maka kami akan melepaskan kalian semua Setelah berkata lalu ia pergi ke toilet karena harus buang air kecil Dan Busan mengira jika mereka sedang di prank Ia mencari-cari dimana letak kamera tersembunyi namun tidak menemukannya Di sebuah mobil anak buah Deddy yang sudah tidak sabar Akhirnya keluar dan menembak Araf hingga mengenai lengannya Bersama dengan itu Sunil dan Ayus keluar dari restoran dan mendengar suara tembakan Mereka berlari menghampiri namun Sunil dihadang sedangkan Ayus dibawa pergi oleh anak buah Deddy Dan ia mengatakan Jika saat matahari terbit mereka tidak mengantarkan tas tersebut ke alamat yang diberikan Maka kalian akan mendapatkan paket mayat adikmu di dalam tas Mereka berdiskusi mengenai tas yang dimaksud Baik Araf, Busan, dan Sunil sama-sama tidak tahu tas apa yang dimaksud dari dalam restoran muncul anak buah Deddy yang tertinggal Kemudian mereka menyendera anak buah Deddy dan bertanya apa yang mereka cari Kemudian yang menjelaskan tas yang mereka cari berisi dan Dan Itu adalah barang terlarang yang langka milik Deddy Dan ini adalah pengiriman pertamanya Tapi kalian mengacaukannya Mereka tiba di tempat pemberhentian bus untuk beristirahat Busan bertemu dengan teman kuliahnya yang bernama Siri Siri berakhir di terminal Karena diturunkan oleh teman-temannya dari mobil yang akan membawa mereka ke desa tempat neneknya tinggal Saat melihat Busan dan teman-temannya yang terluka Siri kemudian menawarkan kotak P3K yang ia punya di dalam tas Betapa terkejut ia seketika melihat isi di dalam tasnya Araf, Busan, dan Sunil menghapiri Siri melihat isi tasnya Flashback on Siri berada di halte bis dia akan pergi ke tempat neneknya Dan ketika bis yang akan dinaiki datang Semua orang yang ada di halte bergerak masuk ke bis masing-masing Dan saat inilah Siri bertabrakan dengan babu Orang yang mengambil tas milik Deddy dan tas mereka tertukal Flashback off Araf berlari ke arah mobil untuk membangunkan anak buah Deddy Yang mereka tahan Lalu menunjukkan barang yang ada di dalam tas Siri yang tertukar Mereka semua masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan Hingga telepon terhubung dengan anak buah Deddy dan mereka janji untuk bertemu Namun sayang tas itu kembali dicuri oleh anak buah Deddy yang mereka tahan Dengan melompat dari atas jembatan layang dan jatuh ke dalam baktruk Terduduk di pinggir jalan mereka memikirkan bagaimana nasib Ayus Mereka pasti tidak akan mengampuninya Siri turun di depan vila milik neneknya dan mengatakan Jika mereka dapat tinggal di vila ini setelah itu Araf, Dusan, dan Sunil melanjutkan perjalanan ke alamat yang telah diberikan untuk bertemu Deddy Sampai di depan pintu gerbang Petugas mengkonfirmasi dan mengizinkan mereka masuk namun menutup kepala mereka Deddy datang dan duduk di hadapan mereka Ia tidak terima alasan apapun dan minta anak buahnya membawa Ayus ke hadapannya Dan menodongkan senjata kepada Ayus Namun senjata tersebut tidak berfungsi Ayus selamat Ia memiliki kesempatan kedua namun Ia dimasukkan ke dalam ruang pendingin Dan Deddy memerintahkan agar setiap satu jam suhu diturunkan satu derajat Deddy memberikan kesempatan selama 13 jam Untuk membawa tas itu kembali Ikuti mereka Jika mereka mengkhianatiku Bunuh saja mereka Aku yakin rusak betina Leona ini akan mulai ikut berbunuh Mereka kembali ke vila milik neneknya Siri dan menyusun rencana Arath meminta bantuan pada Siri Jika ia memiliki kontak orang yang menjual atau menggunakan barang seperti itu Awalnya Siri menolak namun ia teringat Jika ia memiliki teman waktu kuliah yang pernah berhubungan dengan barang terlarang Siri menelpon temannya yang bernama Jahni Namun tidak diangkat Akhirnya mereka mengunjungi Jahni yang sedang berada di toko kain milik ayahnya Dan Siri meminta nomor telepon seorang yang dapat membantu mereka Siri menelpon orang yang dimaksud di bioskop Mereka janjian akan bertemu Mani datang terlebih dahulu Arah berbicara terlebih dahulu dan meminta bantuan dari Mani Namun tidak berhasil Siri mencoba membujuk Mani dengan mengatakan Bisakah kau melakukan hal sederhana untukku? Mani mau membantu tapi dengan syarat Siri memberikan nomor teleponnya Mani mengirimkan nomor telepon dan mengatakan Kata Sandi yaitu ada di pesan catering besar Di pesanan catering besar dan jangan sampai ada yang tahu Jika aku yang memberi tahu nomornya Arah menghubungi Narayan dengan mengatakan kata Sandinya Narayan adalah kaki tangan Leona Mereka janjian di pinggir pantai Cukup lama menunggu ternyata mereka diawasi oleh anak buah Daddy Yang melaporkan jika Arah dan kawan-kawannya ada di sekitar wilayah Leona Saat akan mengangkat telepon anak buah Daddy dibukap dengan plastik Hingga meninggal Setelah mendengar cerita Arah Akhirnya Narayan membawa mereka pergi ke tempat Leona Yang berada di sebuah bangunan tua Apa yang membuat kalian berani masuk ke kandang harimau Lalu Leona memerintahkan anak buahnya untuk menyediakan jus Datang anak buah Leona dengan membawa air putih Dalam gelas Namun ternyata tanpa mereka tahu minuman itu sudah dicampur narkobai Kami membutuhkan bantuanmu Madam Kami tidak tahu harus kemana dan bagaimana Kami tidak punya banyak waktu Arah berkata Leona berkata aku akan memberi kalian jalan untuk mendapatkan narkoboy Tetapi kalian harus pergi ke sana tanpa ada rasa takut Anak buah Leona memberikan foto pada Arah Arah dan Busan memperhatikan foto yang di belakangnya Ternyata sudah ada alamatnya Leona mengatakan jika Nairobi adalah pemasok narkoboy untuk Daddy Kau akan menemukan apa yang kau cari di tempatnya Mereka bertiga masih berdebat di luar dan narkoboy yang mereka minum mulai beraksi Mereka yang sudah berada di bawah pengaruh narkoboy Sampai di tempat Nairobi hanya sunil yang masih sadar Dan ketakutan karena ia sama sekali tidak menggunakan narkoboy Mereka masuk dalam gudang dan mendapatkan banyak narkoboy di sana Ketika akan mengambil narkoboy tersebut Nairobi dan anak buahnya muncul dan menembaki mereka Secara tiba-tiba Tak ada rasa takut sedikit pun justru mereka berdua tertawa senang Saat Arah dan Busan tidak lagi memiliki senjata Nairobi menodohkan senjata dan mengatakan Jika mereka akan segera menemui ajalnya Sunil yang berada di belakang Nairobi memegang pistol Dan kemudian menembak rantai lampu di atas Nairobi Yang kemudian jatuh menimpanya Telepon milik Nairobi berdering Leona menelpon dan mengatakan Jika misi telah selesai Mereka keluar dengan membawa narkoboy yang dicari Dalam perjalanan menuju tempat Daddy Leona terus mengejar mereka dan menembaki mobil yang mereka gunakan Arah dan Busan yang masih dalam pengaruh narkoboy Sama sekali tidak merasa takut Arah justru menambah kecepatan mobil yang mereka kendarai Saat mobil mereka masih saja terus ditembaki di dalam terowongan Leona tidak dapat mengejar mereka Anak buah meninggal terkena penutup bagasi mobil yang dikendarai Arah Sampailah mereka di sebuah gudang Arah turun dengan membawa barang yang diinginkan Daddy Saat mereka sampai ternyata anak buah yang mencuri tas sudah ada di sana Tergeletak di tanah Ternyata Arah menyembunyikan narkoboy tersebut ketika akan masuk dalam gudang Arah ingin melakukan barter dengan adiknya Baru ia akan memberikan barang tersebut Namun karena Arah bukan penjahat Atau bukan seorang yang bisa berpikir seperti penjahat Ia tidak memperhitungkan anak buah Daddy yang ada di belakang Yang kemudian memukulnya hingga pingsan Mereka kini menjadi tawanan Daddy Arah lupa dimana ia menyimpan narkoboy Dan saat inilah Leona masuk bersama Narayan Mau sampai kapan kau akan seperti ini Semua ini adalah milikmu Kapan saja Daddy menyuruh anak buahnya untuk memberikan tas yang menjadi rebutan kepada Leona Leona tidak mudah percaya dengan apa yang dikatakan Daddy Karena ia tahu bagaimana ayahnya Narayan maju mengambil tas itu Dan tiba-tiba terdengar suara tembakan Narayan mengalami luka tembak di dada Baku tembak pun terjadi antara anak buah Daddy dan Leona Araf, Busan, Sunil, dan Siri hanya menjadi penonton dari tempat persembunyian mereka Hingga Daddy harus berhadapan satu lawan satu tanpa menggunakan senjata dengan Leona Perkelahian yang cukup seimbang hingga sampai pada saat Leona terdesak dan mundur Karena mendapatkan cekikan di leharnya Ia mengalami luka di bagian belakang tumbuhnya karena tertusuk jangkal Daddy yang menghampiri Leona yang terjatuh di lantai Daddy terlihat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Walaupun mereka berkonflik Tetapi Daddy tetap memiliki rasa sayang pada Leona Karena sedari kecil Leona ia yang merawatnya Saat inilah dimanfaatkan oleh anak buah yang mencuri tas berisi narkoboy Untuk menembak Daddy yang dalam keadaan lengah Dan Daddy pun meninggal di tempat Di samping putri angkatnya Leona Sedangkan Araf dan teman-temannya pergi mencari Ayas Mereka menemukan Ayas dalam keadaan tidak sadarkan diri terkurung dalam ruangan pendingin Sebelum bisa membebaskan Ayas Mereka harus berhadapan dengan anak buah Daddy yang ada di dekat ruangan itu Araf bekerjasama untuk mengalahkannya Kepalanya dibungkus dengan plastik dan lehernya diikat dengan tali Akhirnya mereka bisa melewati penjaga itu Siri berusaha membuka ruangan tempat Ayas disekap Untuk membuka ruangan itu dibutuhkan password Setelah beberapa kali mencoba Akhirnya berhasil dibuka Mereka semua menghampiri Ayas dan menggosok tangan Kaki Ayas yang sudah dingin dan tidak sadarkan diri Yang tersisa dari semua kejadian ini adalah anak buah Daddy yang berhianat Namun bisa menjadi pemilik satu-satunya dari narkoba yang menjadi rebutan Ia bertemu dengan Araf dan teman-temannya saat akan keluar dari gudang Dan mengatakan jika kita tidak akan pernah bertemu lagi Leona tewas dengan luka tusuk Sedangkan Daddy tewas dengan luka tembak Yang disebabkan pengkhianatan anak buahnya Ayah selamat dan mereka semua kembali pulang ke rumah Inilah akhir dari sebuah ambisi Dan perebutan kekuasaan antara ayah dan anak Dan film pun selesai Terima kasih sudah menonton video-video SLMTV Semoga sahabat semua terhibur Dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video-video SLMTV 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 Terima kasih sudah menonton video-video semuanya Terima kasih sudah menonton video-video StMTV Terima kasih sudah menonton video-video nation Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.